Jangan punya furnitur kayu kalau kamu nggak api karangnya. Yaps, furnitur kayu itu memang estetik, tapi gampang banget jamuran. Apalagi di musim hujan kayak gini, tingkat kelembaban tinggi bisa sampai 92%. Makanya aku pakai The Humidifier dari Umeda Live. Gak diragukan lagi kualitasnya karena aku pakai beberapa produk Umeda. Desainnya ini compact, gampang dibawa kemana-mana. Bisa atur waktu nyala The Humidifier-nya 6, 8, 12 jam. Ada 2 mode daya, high performance, dan sleep. Gak perlu isi ulang dan ganti apapun karena pakai teknologi Paltier. Lebih hemat biaya dan mudah dirawatnya. Dan bisa auto-stop kalau tangki air penuh. Bisa jadi lampu tidur karena ada 7 warna lampu ambience. Yang mau samaan, kalian cek Umeda Live ya. 3 ciri rumah yang perlu perhatian khusus. Dinding yang gelembung, dinding yang rusak, dan juga furnitur dan barang yang jamuran. Kalau ngalamin 3 hal tadi, tandanya rumah kamu lembab. Ini aku coba cek kelembaban udara di rumah aku pakai Humidity Meter. Ternyata hasilnya 70%, padahal idealnya 45-65% aja. Makanya aku pakai The Humidity Fire Lekka. Fungsinya untuk mengurangi tingkat kelembaban agar lebih ideal. Ada 3 mode, auto, sleep, dan juga kuat. Terdapat timer bisa sampai 48 jam. Jangkauannya ini bisa sampai 20 meter persegi. Dan ini kondisi tangki air saat ditinggal 24 jam ya. Sekarang kelembaban udara kembali ke angka ideal. Yuk samaan, kalian bisa cek adleka.co.id. Jampak dari curah hujan tinggi di Bandung. Tembok tuh bocel karena lembab, bisa menimbulkan jamur dan juga bakteri. Untungnya, aku pakai Nottel Dehumidifier. Desainnya minimalis. Sudah dilengkapi dengan touchscreen untuk power on and off. Dan juga yang aku suka, ini bisa jadi lampu tidur karena ada fitur 7 color slide. Suaranya sama sekali nggak bising sehingga tidak akan mengganggu aktivitas. Kapasitas tangki airnya ini mampu menampung sampai 1,1 liter. Ini kondisi tangki air saat aku diamkan selama 2 hari. Dan tangki airnya ini mudah dilepas dan juga dibersihkan. Tinggal aku pakai lagi untuk menyerap kelembaban di kameraku.